mengungkap-ungkapkan yang ini di masjid-majlis ulun tuh, ulun wahidnya 4 majlis disumai batang malam minggu di pangkalan rakan hari selesai di kaladan sebulan sekali di basarang seminggu satang bulan sekali nah, jadi itu akhirnya alhamdulillah mulai, mulai cuma punya auran, kayak potongan-potongan kita ini banyak aurannya nah itu, karena apa keadaan ekonomi nah, kadang kita tinggalkan yang penting jangan bertatarusan nah, jadi 10 maliakat dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap langkah orang yang mula ilmi, berapa langkah kalau masuk ke masjid tapi guru wajar, kami kadang melangkah kami kadang berjalan, kami bersepeda motor seputaran sepeda motor seputaran berapa banyak nah, kalau tidak banyak penguruh, bolehlah berputar-putar nah, itu ngerti-ngerti anak makalani Allah subhanahu wa ta'ala supaya banyak malaikat, mendoakan ya, berputar-putar aja deh, rumah misalkan di sini majelisnya misalkan buka jalan pemuda hanya ada menuju ke anak beritu sana anak kawan anak makalani Allah ini duit 10 ribu ini duit lah nah, kita bertiga nih ya, pampat lawan paman sana supaya bapak halas sudah kah ini duit cuma berjanji aku beri anak lawan ikan guru ini ya duit karena kalian memberi ke sini kalian memberi ke situ kalian memberi ke pian pulang hah, ada kawan kayaknya dan nilai pahalanya begitu sih perjanjian nah, perjanjian tak boleh pian artinya pian gak ada rugi tetap 10 ribu tak boleh kalau udah pian ada kawan nah, kalau ini malaikat ya, malaikat kemintar aku kalau kalau wasaku hidup juga malaikat berikam terbanyak aku makan uyak nah, ada pang malaikat kemakan uyak ya, kalau beri kata daripada pandir ya, istilah diberikan waktu seluas-luas ya cuma makanya wah, iya gitu nah, pangalan luas semestinya lah lagiannya cocok luas lagiannya sepanjang-panjang lagiannya semestinya sepanjang-panjangnya bibinian lagiannya yang tunang seluas-luasnya hahaha artinya kadang ada batasan ya oh, kadang ada batasan gue hanya hak konbisnya ulun kucak-kucak ku pandir wala tunggal ikuman saya kok kok sakit parut aku udah bakamnya aja pas ulunnya kita tinggal sesadangnya kita lah bilang ada jam pada hari dah nah puluh malik kayak sedang pian ya ya kalau panting panjang penting sampai tapi panjang asal masuk aja maksudnya ilmunya nah ulun kau ma'amalakan biar kau ma'amalakan akhirnya dengan peristiwa isra dan me'arat yang ini tadi besokannya rasulullah tau termenung rasulullah tau termenung ujah rasulullah aku sampaikan berita yang ini kepada orang-orang Mekah pada hari ini tentulah orang-orang Mekah ini pasti akan mendustakan aku nih tidak ada harapan orang Mekah nih didustakannya karena memang rasulullah sadar dalam situasi kayak ini siapa orang mau percaya perjalanan dari masjidil haram ke masjidil aqsa ke langit ke surga ke neraka balik dalam hanya sekedar bahagian malam mana ada orang percaya dalam keadaan termenung datanglah abu jahal abu jahal datang hai bro abu jahal kan itu jakai barat wah ini telan jakai barat wah ini udah datang bro jaman abu jahal tuh udah cuma jakai lalu gen itu guys tuh yang pakai yang pakai kamera wah kalau pakai kamera halo guys saya sekarang ada di anu siaran langsung ini pakai bro bro kalau hanya ketawa lo bro hai kenapa anak kamu mengutakan wahai muhammad abu jahal kan ada assalamualaikum ada tau di assalamualaikum kalau bang assalamualaikum nabi udah udah tertawa mendengar ya kawanan jawabalah datanglah abu jahal lalu abu jahal assalamualaikum muhammad kan ada abu jahal itu kan assalamualaikum yang ada tau di assalamualaikum abu jahal itu ha assalamualaikum artinya doa doa keselamatan makanya kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang nang berbeda keyakinan ektila fuddin berbeda keyakinan itu kita tidak boleh mengucapkan salam nang itu tadi nah sebab salam itu artinya selamat dan rahmat atas engkau iya iya begitupun kepada orang nang sudah meninggal lain agama kita kadangkau nyembat almarhum misalkan almarhum buwe tekak apa kak ada boleh kita nyembat almarhum apa almarhum itu artinya orang yang mendapatkan rahmat si anu aja arwah aja boleh arwah si anu semalam kalau mau almarhum si anu udah mau menyalahin keyakinan nah itu pun sama lawan salam maka salam ini kita udah boleh menyebut mau ucapkan salam pada boleh menyahut salamnya boleh cuma kalimatnya dirubah misalkan assalamualaikum misalkan lah assalamualaikum kita harus menjawabnya wa'alaikassam iya penyakit 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 padahal itu celaka atas engkau kan artinya penyakit eh tapi mantap nih belalain pada orang nih hebat lagi ya ada raja yang enggak dahulu bahari hagesa lah raja ini macam-macam ada galarannya ini nah izbullah apa segalanya datanglah abunawas abunawas aku ini cucuknya raja ini orang ketujuh membantai islam nah izbullah betul apa-apa ngarahnya lah 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 aja beritaan gitu lah kalau aku ini bang abunawas cucuknya apa oh fiyan laknatullah nah mantap aja laknatullah eh tak buat Allahnya aja laknatullah nah laknatullah laknatullah minta laknatullah minta laknatullah minta laknatullah padahal ngarahnya bagus benar salah puddin nah ngarahnya salah puddin dirubah hubuhannya jadi sabi billah apa abun tamu kawan sabi billah bang eh rokok deh itu tamu kawan sabi billah bang sabi billah bang akhirnya berikit wah ini sabi billah gara-gara ke tujuh minta lawan kawan sabi billah padahal harus jawab laknatullah minta laknatullah minta laknatullah minta laknatullah minta laknatullah ini kan abu jahal itu termasuk mamarina daripada baginda rasulullah ini malam tadi di waktu ulun baring-baring di baytullah di sisi baytullah tiba-tiba datang dua orang malaikat yaitu malaikat jibril dan malaikat mikail lalu mereka berdua membaringkan ulun di sisi kabah lalu di belahnya dada ulun terjadilah operasi nah itu jadi anatesi itu ilmu operasi ya dokter lah kalau ada salah anatesi itu lah ilmu operasi nah itu terdahulu jibril manatesi itu membelah-belah langsung operasi-operasi itu tapi hebatnya jibril dia berbias biusan berbiasa rasulullah berkata sakit dia berdarah sakit dia berdarah rambut dia perlu memakai buntat buntat banyu biasanya orang luka orang nang-nang itu pakai buntat banyu dokter-dokter itu ketuju mencari buntat banyu nah dikasih dengan itu tadi, karena mau bakas luka tadi akan tertutupi, itu hebatnya salah satu daripada Allah menganugerahkan kepada buntat banyuk, itu untuk luka-luka kalau ada pertemuan lagi, mau ada pertemuan, larang juga harganya itu salah satu Allah menganugerahkan nah ceritakan oleh Rasulullah imbah itu jelabu jahat lalu pamanai ulun dinaikkan kepada satu kendaraan kendaraan itu aneh mau hanya kayak manusia cuma di sisi kirinya memiliki sayap seperti kuda lalu imbah itu pamanai, ulun dibawa terbang lalu, sampailah ulun ke masjidil aqsa lalu disana ulun memimpin ada roh-roh para nabi pada waktu itu ulun salat setelah selesai salat, jelabu jahat ulun naik mengendarai burak tadi terus ulun naik ke atas langit lalu biar ini lalu-lalu terus ini mahidup akan kesehatan ada dapang nangka itu cuma daripada mahidup akan kesehatan saja supaya nang timbul hidup jahatnya begitu sampai terus ke langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga ke langit keempat stop jahat abu jahat stop kenapa jahat jahat rasulullah abu jahat ada pikiran licik pikiran licik di benak abu jahat wah ini berita bagus ini kesempatanku untuk memburbardir Muhammadnya supaya dikaramputakan orang Supaya Muhammadnya disambat orang majnun Supaya Muhammadnya disambat orang gila Mana ada jerabu jahat Manusia yang kaya Kau naik ke atas langit Bermadah dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa terus Kemasih naik ke atas langit Nonsense lalu Mustahil Impossible Banyak juga belajar Kalimat yang tetap Supaya kelihatan Tahu bahasa Inggris Nah Cukup Jerabu jahat cukup Wahai Muhammad Kayak apamun kukiaw Orang-orang Mekah Kumpul Kumpul sebaratan Lalu ikan berkesah Di hadapan bubuhannya Tinggi bagaimana Siap kulit Jerabu jahat Mantap nih Sudah kukiaw Kumpulan bubuhannya Kena Muhammad Ibu kisah Tentangan yang ini Pasti sudah dikeramputakan orang Siapa Aku pun percaya Kisah-kisah Yang mustahil Dongeng Baik Muhammad Tunggu Aku mengiwabu bubuhannya Abu jahat Abu jahat Nambangan Abu jahat Premannya Kota Mekah Orang jagau Orang Abu jahat Awak panjang Basar Rambut Cagat Bustam Tujuh Rangkap Di awaknya Panjirian Orang-orang jahat Langkap Di diri Abu jahat Abu jahat Datang Masuk ke pulosok sana Masuk ke pulosok sini Jari Abu jahat Kami akan membasuh Daripada Ampeh Bila Ampeh Kutampar Itu Abu jahat Bila Ampeh Kutampar Ayo Kumpul Datang Kumpul Datang Kumpul Habis Hibat Bila waktu itu Cuma Abu Bakar Tetinggal Abu Bakar Tetinggal Karena Tumpat Masuk disitu Sudah Kumpul Beratakan Muhammad Ceritakan Apa yang terjadi Atas diri engkau Pada tadi malam Lalu Rasulullah Menceritakan Mulai dari awal Sampai Kisah itu Habis Apa yang terjadi Setelah cerita itu Disampaikan Manusia terbagi Menjadi Tiga Mustamaknya Pendangarnya Pada waktu itu Terjadi menjadi Tiga Yang pertama Nangkada percaya Orang Arab Biliknya Nangkada percaya Nyalain lubuk Lain ikannya Nah Nah Maandak Kapalan disini Nah Artinya Bahasa kita apa Karamput Dusta Nggak ada harapan Nangkada itu Lain-lain Adat-adat Mungkin Ada apa Pemandak Sini Baling-baling Kepanasan Beneraya Orang Arab Bila tidak Nah Jangkutnya Kita pusuti Senang Coba kita Pusut jangkut Tuhan Guru Anak Apek Sini Beneraya Jangankan Jangkut Tuhan Guru Kambing Sini Nanduk Nah Lain Lain kampung Lain adat Nah Sudah Kelompoknya Kira percaya Sekalinya Pengaramput Muhammad Pengaramput Sekalinya Ada sangka-sangka Ada kelompok Nang kedua Kelompok Nang ragu-ragu Syak Anda Percaya Perjalanan Rasulullah Nah ini tadi Tiap-tiap Mustahil Rasanya Cuma Ada dipercaya Rasulullah Ini tadi Orangnya Kada pernah Bakaramput Mulai lagi Halus Sampai Seganal ini Tidak pernah Kalimat Dusta Keluar Dari mulut Beliau Handak Bercaya Keramput Kada percaya Rasulullah Bisa Keramput Nah Kelompok Nang ketiga Kelompok Nang ketiga Ini adalah Kelompok Orang Nang Percaya Begitu Begitu Selesai Rasulullah Menceritakan Ada yang Percaya Ada yang Senang Percaya Ada yang Percaya Dilihat Abu Jahal Melihat Siapa Sahibnya Rasulullah Kededak Abu Bakar Kededak Abu Jahal Mana Abu Bakar Cari-cari Takun sana Oh Abu Bakar Di sana Ada diurusnya Abu Jahal Datang Lawan Kawan-kawannya Setelah Abu Lahab Abu Sofyan Muawiyyah Takun pulang Abu Janda Masih belum hidup Lagi waktu itu Ringga Siasa Abu Bakar Ya Ya Kenapa 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 Abu Jahal Ini asalnya Abu Hasim Nah Abu Hasim Sebenarnya Itu Tapi Karena Waktu itu Terjadi Dua orang Pemuda Memakai Cambok Nah Cambok Terdiri Dari Cambok Besi Jadi Begitu Bermain Cambok Tepulilit Tepulilit Degulu Tiba-tiba Letang Abu Jahal Abu Jahal Ini asalnya Abu Hasim Nah Abu Hasim Pian Pintar Pian Harat Kayak Apa caranya Melapasakan Melapasakan Cambok Tepulilit Degulu Ini Nah Sutil Mintil Tati Wil Gawil Bunyi Abu Jahal Ini Anu aja Gampang Manarja Sutil Manarja Jadi Kayak apa Jurang Tatak Bulunya Abu Jahal Awal Mencabur Cambok Nah Jurang Amul Dikak Kami Tahu Mulai Disitulah Abu Jahal Mendapat Gelar Abu Jahal Asalnya Abu Hasim Jahal Berlangsung Jahil Bungol Bahasa Gita Abah Nambungol Mulai Itulah Dasar Bungol Nah Itu Itu Kesahnya Sampai Abu Bakar Kenapa Jera Abu Bakar Ikam Kalo tau Kesahnya Kesah Apa Jera Abu Bakar Itu Awan ikam Sahab ikam Namaku Sebagai Nabi Muhammad Malam Tadinya Tulak Dari Mekah Masjid Al-Aqsa Ke Yerusalem Sana Mbah Itu Mbah Itu Kek pulang Ke atas Bungol Pulang Bujurlah Jera Abu Bakar Nama Kesah Rasulullah Muhammad Putra Abdullah Bah Aku Ini bisa Ramput Berdusta Ajaran Jak Ramput Bisa Berdusta Ajaran Makan Nase Ikat Ajaran Sama Ini Itu Makan Lalu Kalau Itu Yang Menyampaikan Adalah Muhammad Putra Abdullah Jera Abu Bakar Lebih Lebih Daripada Itu Aku Percaya Mulai Saat Itulah Abu Bakar Mendapat Gelar Abu Bakar As Siddiq Lebih Jera Bakar Itu Subtih Apa Karena Abu Bakar Yakin Inna Allah Alakul Lishay'in Kadir Fa'il Lima Yurid Kun Payakun Jangan Bertambah Hatab Dua bidang Kun Payakun Hatab Dua bidang Hakun Alhamdulillah 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 Jadi Sama Orang Ditambah Isak Isak Itu Pemuaian Wanyi Kalian bisa Isi Wanyi Bisa Hebat Kajit Isak Isak Apa Bacaannya Dua Dua Pembungkam Orang Orang Tahalang Dahulu Dua bidang Suster Suster Perawat Orang Tahalang Orang Betianan Tahalang Bayunya Kesosang Bacaannya Nyaman Sangkalang Sangkaleng Pucuk Jambu Campur Mingkudu Tahalang Tepaling Tujuh Jalan Abah Nah Tadahulu Berkat Ilaha Ilallah Berkat Muhammad Rasulullah Yakin Keluarinya Abu Bakar Luar biasa Keyakinan Abu Bakar Yakin Dan percaya Ini Muhammad Adalah Hamba Allah Yang diutus Oleh Allah Untuk Menjadi Rasul Yang Berkuasa Atas Segala Sesuatu Allah Kurab Labih Hijar Abu Bakar Pada Ngintu Aku percaya Apalagi Masa Kadar Ngintu Haja Ringkas Kesah Perjalanan Baginda Kita Rasulullah Di tengah Perjalanan Waktu Mengendarai Kendaraan Burak Burak Itu Satu Kendaraan Kita Tamsilkan Burak Itu Berasal Dari Kata Barak Barak Itu Artinya Kilat Barak Barak Itu Dalam Bahasa Arab Artinya Kilat Makanya Burak Itu Sejauh Matanya Memandang Sampai Begitu Matanya Sampai Kesana Langsung Makanya Seperti 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 Kilat Sampai Saat Ini Kecepatan Yang Paling Dasar Yang Tercepat Di Dunia Ini Perjalanan Cahaya Biar Ambil Sintar Sintar Lalu Nyalakan Sintar Begitu Sintar Langsung Tembus Kesana Itu Perjalanan Cahaya Itu Paling Cepat Kecepatan Cahaya Itu Perjalanannya Itu Tadi Nah Begitupun Si Burak Tadi Begitu Matanya Sampai Kesana Langsung Sampai Kesana Itu Bagi Kendaraan Yang Tadi Akan Diberikan Kepada Kita Kita Diberikan Sabuting Sama Sebuah Seorang Seikung Seorang 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 Burak Kenapa Kendaraan Itu Dibari Karena Masing-masing Kita Di Surga Akan Mendapatkan 1900 Kilometer Per Orang Beisi Lahan Tanah Mulai Sampai Kalau Sudah 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 400 Ya Anggaplah 700 700 Kilometer Sampai Kemurung Kudak Kalau 1900 Samarindah Salah Kita Ampun Kita Mendatang Burak Terima Sampai Tapi Burak Itu Masih Kelas Kelas Ekonomi Kelasnya Masih Kelas Ekonomi Ada Kelas Yang Lebih Hebat Kelas Namanya Dahlia Kendaraannya Ini Khusus Diberikan Oleh Allah Ta'ala Kepada Panglima Panglima Surga Orang Orang Yang Berbintang Bintang Di Surga Ternah Yang Ibarat Di Kepolisian Tentara Bintang Bintang Para Awliya Para Syuhada Orang Orang Yang Berjuang Membela Agama Mengorbankan Jiwa Hartanya Demi Tegaknya Kalimat La'ilaha Ilallah Ini Diberikan Satu Kendaraan Namanya Dahlia Hebatnya Kendaraan Yang Ini Kendaraan Yang Hebat Belum Lebih Hebat Daripada Burak Yang Kendaraan Seperti Kecepatan Cahaya Hati Kita Terbetik Aku Handak Surabaya Sudah Ada Surabaya Anugrah Allah Inilah Anugrah Allah Luar Biasa Jadi Dunia Ini Kada Bapak 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 Al Hayat Dunia Ilam Taul Hurur Sesungguhnya Kehidupan Di Dunia Ini Sandagura Wajah Hari Dan Apanya Nausugi Kedalawas Mati Presiden Kedalawas Mati Ganti Pulang Sokarno Ganti Soharto Soharto Ganti Pulang Habibi Ganti Pulang Gustur Gustur Ganti Meka Meka Ganti SBY SBY Ganti Siapa Bapak Ibu Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Tengah Perjalanan Dibawa Oleh Burak Tiba-tiba Sampai Pak Sudana Waktunya Sampai Jum 10 Pas Teng Kita Sedang Sampai 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 Ayo Satu Teman Dailah Tiba-tiba Di Tengah Perjalanan Ada Seorang Wanita Wanita Ini Adalah Bibinian Mumpian Ganti Tahu Bibinian Perempuan Kalau Bahasa Bawi Nah Uluh Bawi Nah Uluh Bawi Kalau Lelaki Ada Ada Seorang Wanita Wanita Ini Tuhan Lirut Takar Rucut Bilang Ada Apa-apanya Lagi Ya Ibarat Susunya Bilang Kayahin Dalam Dadar Lagi Kancang Kancang Lagi Lagi Lain Orang Bisa Mengencang Susu Biar Kayak Apa Tuhan Mengancangi Susu Lawan Orang Halabiyuk Seketika Kancang Caranya Kayak Apa Bang Mengalik Orang Halabiyuk Mengancangi Susu Ambil Banang Ikat Puting Tarik Susunya Kancang Kancang Satu Mar Ditarik Nah Perempuan Ini Tadi Atau Wanita Ini Tadi Yang Sudah Tua Ini Tadi Anehnya Memakai Perhiasan Yang Berlebihan Galangnya Utas Kemudian Kalong Rambutnya Jika Ibarat Jaman Dahulu Selawar Lepis Pensil Baju Menggira-girap Memanggil Rasulullah Mohamad 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 Kesini Rasulullah Bingung Siapa Ini Rasulullah Man Huwa Yajibril Siapa Orang Itu Yajibril Ya Mohamad Huwa Dunia Itu Adalah Dunia Nah Sekarang Ini Kita Tempat Dunia Sudah Tukar Dunia Sudah Liru Dunia Sudah Takarucut Cuma Dengan Berbagai Macam Hiasan Hiasan Sehingga Dunia Ini Kelihatan Hijau Ranau Memikat Hati Orang Masih Terpesona Dengan Keadaan Dunia Ini Aksesoris Aksesoris Mulai Dari HP Tomat Peganti Mobil Tomat Peganti Rumahan Tomat Ini Bangun Bangun Ini Bangun Ini Nah Padahal Dunia Sudah Tuh Hik Tuh Ada Tadalah Was Lagi Pacangan Tiamat Kita Bang Sama Kita Kira-kira Menembuhinya Kiamat Sebab Orang Namasnya Ada Iman Selama Ada Ucapan Kalimat Allah Rabbul Jalalah Itu Masih Ada Orang Berucap Maka Ditunda Allah 40 tahun 40 tahun Kiamat Tidak Tidak Terjadi Selama Ada Kalimat Allah Dari Mulut Manusia Nah Kira-kira Menyembah Allah Manusia Semuanya Buta Akan Dunia Kejahatan Kemaksiatan Meraja Lela Yang Kuat Yang Menang Yang Kuat Akan Menindas Memakan Yang Lemah Itu Yang Terjadi Pada Akhir Jaman Maka Disitulah Akan Terjadi Kiamat Ringkas Kesah Karena Diherani Oleh Nabi Itu Dunia Wahai Muhammad Jadi Terus Tak Uleh Jua Lihat Jua Nah Akhirnya Umatnya Banyak Nang Nang Sampai Ke Situ 4 Jum Banar Melihat Dunia Nang Ini Tadi Terus Terus Kah Sadang Terus Sadang Sadang Mudah-mudahan Dari peristiwa Isra Mi'rat Ini Bertemulah Rasulullah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Perintah Salat Lima Waktu Dalam Sehari Semalam Yang pada Awalnya Adalah Lima Puluh Waktu Mudah-mudahan Dengan Oleh-oleh Baginda Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Merupah Salat Ini Karena Salat Ini Yang pertama Diperhitungkan Yang pertama Dihisab Di akhirat Itu Masalah Sembahyang Masalah Salat Ini Mudah-mudahan Kita Dapat Melaksanakan Kewajiban Kita Juryat Juryat Ketuluran Kita Mengampunkan Dosa Dan Kesalahan Orang-orang Yang Kita Cintai Orang-orang Yang Kita Sayangi Dan Mudah-mudahan Allah Juga Mengampunkan Seluruh Dosa Umat Muslimin Dan Muslimat Dijauhkan Dari Segala Marah Hayat Dan Bala Bencana Diberikan Perlindungan Dan Keselamatan Mudah-mudahan Dihindarkan Dari Segala Musibah Baik Musibah Dunia Dan Musibah Akhirat Dan Kita Bermohon Bermunajat Meminta Kepala Allah Agar Negara Kita NKRI Negara Republik Indonesia Yang Kita Cintai Ini Yang Direbut Bukan Hanya Dengan Darah Dan Air Mata Banyak Nyawa Yang Tumbang Para Pahlawan Pahlawan Kita Untuk Merdeka Negara Kita Republik Indonesia Ini Kita Berdoa Meminta Kepala Allah Bermunajat Kepala Allah Dengan Sesungguhan Hati Kita Agar Orang Orang Yang Bermaksud Untuk Mencaplok NKRI Ini Dengan Mengganti Dengan Ajaran Ajaran Komunis Dihancurkan Oleh Allah Dihancurkan Oleh Allah Dihancurkan Oleh Allah Dengan Berkat Rasulullah Dengan Berkat Para Wali Wali Allah Dengan Berkat Para Juryat Juryat Rasulullah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim